Halo guys, gue lagi di Tibetan Refuse Camp Ini adalah satu tempat yang disediakan oleh pemerintah Nepal Untuk menampung ribuan dari pengungsi Tibet Setelah Tibet di takeover oleh China Jadi untuk langsungan hidup mereka Mereka disini bikin berbagai macam kerajinan Di depan sana banyak tempatnya, stall-stallnya Tapi gue mau masuk ke dalam dulu, mau lihat sejarahnya kayak gimana Ini gak terlalu rame sih, kayaknya gue doang Turis yang baru datang ke sini mungkin nanti Karena ini masih sangat pagi sekali Nah, ini adalah 14 Dalai Lama for Commitment Karena ini, apa namanya Identik dengan segala hal yang berbau dengan Tibet Yuk kita masuk Oke, welcome to Thaisiling Tibetan Community carpet song room Oh, lihat yuk Ini ada jam bukanya ya guys Jadi summer, sekarang lagi summer Bukanya jam 9-12 siang Tuh, winter Sekarang summer, jadi Kita bisa masuk sekarang Halo, namaste Namaste Can I see? Ya Ini guys, kabar Mereka bikin taggingan untuk kelangsung menihinkan di sini Gak tau statusnya, mereka disini udah jadi Citizenshipnya gimana? Wuh, tapi ini cantik banget nih Wuh, berapa ya harganya? Dih, cakep banget loh ini Wow Ini ada harganya gak sih? Hmm, 64 Dollar Yang ini 240 Dollar Berarti sekitar berapa nih? 240 kali 4 juta berarti Iya Sekitar 4 juta Mau dicetipin juga kalian? Gak ding, pas gue kasih gue gak muat There's so many things here Cantik-cantik loh Kalian kalau ada yang mau dijustipin Info aja Justipin mulu nih, jualan mulu dia Kayak gini kan Kalau kecil-kecil gini gue bisa bawa sih Kalau yang gede-gede Oraiso Ini 129 Berarti sekitar 2 juta Dia tebal banget tuh Terus halus banget Atau yang kecil ini aja Boleh Ini 38 Sekitar 500 ribu 500-600 ribu Tapi Justipnya gak seikhlasnya ya guys ya Rugi Bandar nanti Thank you Check out me You stay here I was born here Oh you were born here So you're parents My parents there They came from Tibet Oh, there So that's why you can speak Tibetan Tibetan English When we meet English people Then we can speak English When we are with Nepali people We can speak Nepali When we are with Tibetan friends We can speak Tibetan And when we are with family We speak our language, of course It's our duty to preserve our culture Our tradition, our language That's good Thank you How about your citizenship? Are you Nepali now? We don't know We are stateless So how do you Like school or We do have school So the government here Make school for these people? No The school actually is sponsored by One of the foreign art fleas from Ostoria Uh-huh From Damainet Okay Yeah Okay, okay But that also you will get more information From there Yeah About the fleas Thank you Yeah Thank you Thank you Now we are heading to the Tashilin Tibetan Photo Gallery Can I have your YouTube book? Okay Let's learn about the history here 50 tahun guys Mereka udah hidup disini Terus ada yang udah lahir disini Ini 1964 sampai 1965 Mereka baru nyampe di Nepal Mereka udah bikin sekolah juga ya Dari sebelumnya Nice man Jadi Formation of communist regime in China Karena itu Mereka akhirnya Mengutuskan untuk pindah Hmm Ya Ada yang ke India Ada yang ke Nepal Ada yang ke Bhutan Terus Mereka harus melewati Gunung Himalaya Setinggi itu Terus akhirnya mereka Settle di Pukara Banyak yang meninggal Oke Setelah 50 tahun Mereka akhirnya Bertunggu disini Wow Mereka bikin rumah sendiri Terus Wow Belajar banyak hal disini Ada yang badir Bambu keral Bikin Sweater Terus bikin Bapur Bikin penci juga Bertukang kayu Secara bikin Blanket Seemur Terus Secara mereka Indepadly Membikin Kain mereka sendiri Oke Ada yang badir jahit Bercocok tanam juga Bikin masker Nah ini Tiga orang Volunternya Mas David Yang meriksa Sekolahnya Anak-anaknya Tadi nih Tiga Volunters From TIPNAM Team Higher and Shifting In this only Available house When Tessling Refuge Can move From party To Korobatan Yeah Interesting sih Story-nya Ini yang lama-lama Ini Ini dari Austria Bener ya Dari Austria So children Village International Australia Asigned the project Jadi Projectnya Dari Austria Untuk membangun Mereka-mereka Yang Terabaikan Di sini Emergency program Untungnya Ada ya Dari Eropa Yang Voluntary Hal yang Seperti ini Sehingga Mereka bisa Bertahan Sampai sekarang The reviews From Tibet Had escaped The Chinese But they Had lost The will To leave Then Three Cambridge Graduates Come To give help Jadi Miss Mas David Yang ganteng Tadi Tuh Lah yang Lolo Oh Dari Cambridge Ternyata Yang Yang Settel Di sini Oh ini dia Tersiling Tibetan settlement Ini dia Dilihat dari atas History of Tibet Setelah Setelah Di sini Di Nepal Ini ada Satu Kerajaan Under Kerjaan Tibet Lomantang Kalau gak salah Namanya Itu sampai sekarang Masih Masuk sebagai Itu juga Tibetan Tapi untuk Kesana Restricted area Harus minta Peringinan khusus Dan harganya Mahal Jadi Tidak Datuk Kalau Search Aduh Untuk Namanya Lomantang Dan So Interesting Mereka Mereka Sampai Tidak Boleh Menghidupkan Budi Badah Mereka Orang Pak Tindakan Dibuat Bine Tidak 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 Tem Tidak BP dalam kunjungan kali ini gue juga sempat ketemu dengan dua anak pengungsi Tibet ini ya ada dua orang terus sempat ngobrol sedikit sama mereka what is your name Aziz Aziz Kumar Kumar is Indians name but you are Tibetan how come a Tibet people have in their names and you Sunnis zonis zonis are you are you going to school what class are you she fun and you third eight oh no why are you here not school not going to school now is it holiday now holiday no so what time will you you will you go to school today is not going to school ah holiday holiday ah okay are you happy no holiday oh pray Friday Friday today are you happy staying here yes why Sunil Sunil right Aziz Aziz Zonis Aziz Zonis Aziz Zonis Aziz Zonis nice to meet you do you do you need something else yes yes you are you always say yes okay thank you I will upload this into my vlog oh my 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 vlog name I'm on it like it's not commercial one it's only for myself okay thank you how to say thank you in Tibet language Tibet you can't speak to get Tibet right oh you cannot speak Tibet but you are Tibetan are you Tibet people yes but you cannot speak Tibet so you only can speak Nepali oh then you're bad yes something like that no 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 you're still kid no cannot it should be 17 years old how are you now 15 years old and you 16 I still cannot it should be 17 okay yeah it's regulation 17 years old you can ride the motorcycle but you still 15 and 7 16 cannot Oke bye say hai say bye haha Puas berkeliling di pusat karpet dan foto showroom dari Tibetan Refugees Camp ini Kemudian gue keluar dan berkeliling di sekitar kawasan ini Dan ternyata banyak toko-toko yang menjual kerajinan tangan khas Tibet dan Nepal Kalian bisa pilih aja disini, bisa belanja-belanja juga Dan sekaligus membantu mereka dari segi ekonomi Demikian liputan kali ini Terima kasih sudah menonton, thanks for watching, see you, bye-bye Bye